Intro Selamat siang para netizen dimana pun kita berada Salam inspirasi, salam inspirasi bagi kita semua ya Menarik sekali begitu Saat Anies cerita temui warga tanpa media ya Dan kamera Saya bukan lari-lari untuk posting foto Betul begitu ya Kenapa sih sebenarnya Pak Ganjar itu Lari-lari sana sini ya Seolah-olah media datang di situ ya Di publik begitu, di pos ya Padahal Anies Baswedan menemui warga tanpa media Tanpa kamera dan sebagainya begitu kan Artinya apa? Artinya calon-calon presiden yang ikhlas ya Bertemu dengan warga tanpa pencitraan apapun begitu kan Yaitu adalah Anies Baswedan begitu Bayangkan begitu Anies Baswedan sangat luar biasa sekali Dibandingkan dengan Pak Ganjar begitu ya Pak Ganjar sana sini saja ya Bisa saja ada timnya yang bisa mengumpulkan orang-orang di situ begitu kan Lihat bajunya merah di situ begitu ya Tetapi kalau Pak Anies Baswedan ya santai saja begitu kan Tanpa apa namanya Tanpa media dan tanpa kamera begitu Ini kan menarik sekali begitu kan Lari-lari sana sini begitu kan Masyarakatnya ditinggal begitu ya Gimana begitu kan Kenapa tidak lari-lari di Jawa Tengah Apakah di Jawa Tengah atau banjir atau jalannya rusak atau gimana Begitu kan Itu kan yang menjadi pertanyaan hari ini begitu ya Tetapi sebelumnya mari kita baca Terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini Ini komentar-komentar netizen ya Anies saat cerita temui warga tanpa media ya Dan kamera Saya bukan lari-lari untuk posting foto Betul begitu Wah ini sangat luar biasa sekali Begitu ya Para Bazar dan Jepong nimbrung di sini Begitu ya Banyak yang membuli habis-habisan mereka Memang Anies Basudan ini sangat seksi Untuk dibully para haters Dan gue suka ini Kenapa apa Raja kata saja dihadapi Apalagi cuma pionnya Lanjutkan Ini banyak sekali pro dan kontra Begitu ya Ini lagi-lagi dan bokep kena senggol Begitu ya Masa pencitraan ruang Masa publik dan masyarakat Indonesia Tidak tahu bahwa itu adalah pencitraan Bahwa itu adalah demi sebuah konten Bahwa itu adalah semicuan Bisa saja seperti itu Masyarakatnya ditinggal Terus kemudian banjir ditinggal Begitu kan Ini lari dari kenyataan Apa lari dari tanggung jawab Apa tahu lari senang pagi Kan kira-kira seperti itu logikanya Begitu Ini muncul banyak ya Statement dari netizen Begitu ya Gue sering ditanya orang Kenapa kalau surveiwan Ibon Selalu nomor tiga Kok selalu diserang Gue jawab Gue serang karena gue mules dengarnya Ya iya kan Ini kan Ini kan sudah ngaku sendiri Begitu kan ya Dalam artian apa Walaupun surveinya di urutan ketiga Pak Anies Baswedan Tidak menjadi masalah Karena apa Kenapa kok di urutan ketiga kok menjadi masalah Karena seharusnya tidak diperhitungkan Kan begitu logikanya Begitu kan Ini kan ada yang ngaku Begitu kan Wah banyak sekali pro dan kontra Begitu kan Para buzzer dan cebong itu Sudah nimbrung disini Begitu untuk mengkritik Habis-habisan Anies Baswedan Memang kenyataannya seperti itu Kok begitu kan ya Lalu kemudian diselfie Lari pagi sana sini Begitu kan ya Seolah-olah Wah Padahal ya Pada kegiatan sendiri Sepi Begitu ya Lah ini Anikan dan boneka oligarki Yang kemana-mana Difasilitas Jat pribadi Kalau lari itu Bagian dari olahraga Suya fisik Kuat Etika Mau belusakan Nemuin rakyat Kalau yang suka Nimbun lemak Mana mungkin kuat Inilah ya Nerasi-nerasi Yang dibangun Untuk mereka Begitu kan Yang difasilitas Jat pribadi Apakah Pak Ganjar Yang kemarin Begitu kan Yang diundang Apakah tidak naik Jat pribadi Dimana letak logikanya Bayangkan Begitu Lari untuk olahraga Tetapi lari untuk olahraga Yang menikmati Itu adalah pribadi Bukan orang lain Tetapi kalau gagasan Itu dinikmati Seluruh bangsa kita Begitu kan Beda Begitu kan Inilah yang kemudian Para cebong dan bazar itu Tidak diterima Kalau Kalau kemudian Ya Anies Baswedan Memberikan statement itu Ya Kena tampol lagi Begitu ya Bahkan ini Tapi setiap kegiatan Anda Selalu ada foto-fotonya Dan pasti ada dong Ya Tim dokumentasinya Banyak kritikan-kritikan Luar biasa Tetapi saya harus tertawa Begitu kan Kenapa Begitu kan Ya Tiba-tiba Ketika Anies Baswedan Mengatakan itu Banyak yang tidak terima Kenapa Begitu Dianggap ngibul Dianggap tidak becus Dianggap intoleran Dan sebagainya Begitu Sadar dong lah Sebagai bangsa Indonesia Begitu Mari bergandengan tangan Untuk perubahan bangsa kita Begitu kan Ya Kalau seperti itu Sana sini Pelanggap pelongok Sana sini Begitu Ngapain Begitu kan Ya Mana mau Bangsa Apa Apa namanya Orang-orang di luar sana Mana takut Begitu ya Sebagai seorang pemimpin Itu harus berani Begitu Mengambil sikap ini semua Begitu Tetapi mari kita baca Terlebih dahulu Beritanya seperti ini Ini beritanya Anies cerita Ya Saat Anies cerita Temui warga tanpa media dan kamera Saya bukan lari-lari Untuk posting foto Wah banyak sekali kritikan Begitu ya Bahkan calon presiden Atau baca pres Koalisi perubahan Untuk persatuan Anies Baswedan menceritakan Berjalannya ke sejumlah daerah Untuk berbincang masyarakat Pada bulan Ramadan kemarin Perjalanan disebut Mantan gubernur di Jakarta itu Dengan triakat Ya Dengan triakat Ya Tirakat Ya Menurutnya Penjelasan aktivitasnya Itu dilakukan sendirian Dan tanpa media Serta jepretan kamera Mana mungkin ya Pendukung-pendukung Pak Ganjar itu Tahu terkait dengan Tirakat itu Begitu Mana mungkin ya Pak Ganjar bisa Melakukan tirakat itu Tanpa media Ya Tanpa jepretan dan sebagainya Begitu Bayangkan Begitu kan Benar-benar murni Begitu kan Ya Menyendiri Membayangkan Bagaimana kekuasaan Tuhan kita Begitu kan Bagaimana para pendukung-pendukungnya Begitu kan Bagaimana dengan lawan-lawannya Yang kemudian Banyak yang membuli habis-habisan Kita intropeksi diri Disitu Begitu ya Bukan hanya pencitraan Sana-sini Begitu ya Seolah-olah ada apa Begitu ya Ya kita tahulah Sebelum-sebelum kita Begitu kan Bagaimana pemimpin kita Begitu ya Kalau seperti ini Terus sama ya Ngapain juga Begitu ya Bahkan ini ya Hal itu disampaikan Di acara Temu kebanggaan Relawan Anies Baswedan Di lapangan teknis indoor Gelora Bung Karno Senayan Bahkan jadi bulan Ramadan Ya kemarin Saya melakukan perjalanan Saya sebut sebagai teriakat Sebuah perjalanan Untuk mendengar Menyerap Merasakan ya Suasana terkini Di masyarakat Begitu Ini bagus Ide-ide seperti ini Begitu Bertemu dengan masyarakat Sosialisasi Begitu kan Separi sana sini Begitu Silaturahmi sana sini Akhirnya apa Anies Baswedan Menyimpulkan Menyimpulkan Begitu ya Merenung sendirian Bagaimana aspirasi Masyarakat itu dilakukan Bagaimana ketemu Dengan masyarakat itu Bagian dari Demokrasi kita Begitu kan Yang seharusnya Kita perjuangkan Bersama-sama Kan seperti itu Begitu ya Artinya punya Apa namanya Anies Baswedan Memikirkan ya Tidak hanya sifat ketemu Mungkin kalau Pak Ganjar Ketemu selesai Ketemu selesai Ketemu selesai Anies Baswedan Tidak begitu Begitu ketemu dengan warga Ketemu dengan masyarakat Ketemu dengan petani Ketemu dengan akademisi Ketemu dengan para ulama Ketemu dengan para kiai Dan habaib Ketemu dengan para politisi Dan sebagainya Begitu Setelah itu Anies Baswedan Tirakat Bagaimana Menyatukan aspirasi Masyarakat ini Dalam wadah satu Begitu ya Yaitu adalah Bangsa kita Begitu Mulai dari akademisi Mulai dari petani Mulai dari para ulama Mulai dari para kiai Mulai dari para orang-orang Yang kemudian Memperjuangkan haknya Begitu kan Merenung disitu Begitu Tirakat disitu Begitu kan Ya biar apa Biar aspirasi itu Dilakukan Begitu kan Dan tidak hanya Selesai disitu Ini hebatnya Anies Baswedan Begitu ya Lebih lanjut Anies Baswedan Menunturkan aksinya Warawiri ke daerah Bukan untuk selfie Dan diunggah di medsos Ya Saya mendengar cerita mereka Disana temui mereka Bukan untuk selfie Dan diposting Di pagi hari Bukan saya Bukan lari-lari Untuk posting foto Saya lagi mendengarkan Suara mereka Ini sangat luar biasa Begitu Dengarkan Tidak hanya lari-lari Begitu ya Ketemu dengan masyarakat Ceprat-capres Begitu ya Ceprat-caprat Ceprat-caprat Sana-sini Begitu Lalu kemudian apa Diposting Begitu Setelah itu selesai Begitu Masa pemimpin Kayak gini Begitu kan Ya tentu siapa mereka Begitu Anies Baswedan masih merenung Apa yang disampaikan warga Apa yang dikeluhkan dari warga Apa yang diperjuangkan oleh warganya Begitu Merenung Bagaimana itu aspirasi itu tersalurkan Kan begitu logika kita Begitu Ini hebat-hebat The best ya Untuk Anies Baswedan Begitu Anies mengungkapkan Dari pembicaranya Dengan banyak orang tersebut Dirinya merasakan Suasana sulit Yang diderita Kebanyakan rakyat Ya Bahkan Betapa masyarakat Yang kita temui Menyampaikan Kepada kita Bahwa ada Suasana sulit Menantang Tapi yang mengkhawatirkan Adalah serba Ketidakpastian Bukan hanya Sekedar rasa sulit Dari dan mana Tetapi ada rasa Ketidakpastian Yang melalui mereka Salah satu cerita Yang diungkap Soal ketidakpastian harga Serta masalah Akses pupuk Untuk berkeberlangsungan panin Yang dikeluhkan Para petani Yang ditemuinya Bahkan Anies pun Menyebutkan Kesulitan tersebut Tidak terlepas Dari mafia Yang merajalela Begitu banyak Mafia-mafia Yang hadir Dan membuat kita Tidak memiliki ketidakpastian Kenapa petani Harus bersaing Untuk mendapatkan pupuk Karena akses dikuasai Tegasnya Luar biasa Begitu Soal urusan pupuk Saja masih Carut-marut Begitu kan Sana-sini Begitu kan Tolak ukur sana-sini Mafia sana-sini Begitu Apakah ini Bangsa kita Seperti ini terus Kita sadar Begitu kan Kita masyarakat Indonesia Yang cerdas Begitu Kita harus sadar Itu Begitu Inilah yang dicontoh Anies Baswedan Sangat luar biasa Saya setuju dengan Pendapat-pendapat Anies Baswedan ya Ketemu dengan Para petani Aspirasinya bagaimana Berbeda dengan Pak Ganjar Begitu Ketemu dengan masyarakat Ketemu dengan ini Lari-lari sana-sini Begitu kan Setelah ketemu Selesai Begitu Tanpa memberikan Satu Apa namanya Catatan ya Bagaimana aspirasi itu Terselesaikan Begitu Bukan seperti itu Masalah Dicapret Capret Capret Di posting Di posting Di posting Di lag para pengikutnya Gimana letak logikanya Pengikutnya itu Agak gimana Begitu ya Ya tetapi inilah demokrasi Kita harus hargai itu Kira-kira seperti itu ya Mungkin itu yang kami sampaikan Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini Karena ada berita-berita menarik Dan viral setiap harinya Salam para netizen Salam inspirasi Salam inspirasi bagi kita semua Jangan lupa di subscribe Channel Youtube Hodari Podcast Rakyat ini Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati